Al-Fatihah Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita sehingga pada hari ini kita bisa bertemu kembali di bulan penuh berkah ini tanpa nikmat dari Allah tak mungkin kita dapat melaksanakan ibadah serta amal-amal soleh yang lainnya Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari gelapnya kesesatan menuju terang-benderangnya cahaya Islam Salawat dan salam semoga tercurah juga bagi keluarga beliau yang beriman pada sahabat beliau dan seluruh umat yang mengikuti petunjuk beliau hingga hari kiamat di bulan ini kita dilatih oleh Allah dengan rasa lapar dan dahaga karena menjalankan sahum selama sebulan penuh dan apabila kita melaksanakan sahum dengan perenungan sepenuh jiwa Insya Allah kita akan mendapatkan sahum benar-benar akan mencetak kita menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur dan bukan pribadi-pribadi yang kufur Mengapa? Sebab dengan sahum kita merasakan betapa beratnya orang yang fakir dan miskin Dalam setiap hari belum tentu mereka bisa memakan sesuap nasi Kadangkala penghasilan mereka dibawah standar kelayakan Sedangkan kebutuhan mereka tak pernah kompromi Mereka menahan lapar dan dahaga tanpa mengetahui kapan mereka akan bisa makan dan minum dengan nikmat Sedangkan kita dalam sahum sudah merancang menu buka sahum yang menggugah selera Jika kita mampu mensyukuri nikmat Allah Niscaya kita akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa Kita juga akan mendapatkan tambahan nikmat dari Allah Dan ingatlah juga Tadkala Tuhanmu memaklumkan Sesungguhnya jika kamu bersyukur Pasti aku akan menambah nikmat kepadamu Dan jika kamu mengingkari nikmatku Maka sesungguhnya azabku sangat pedih Quran Surat Ibrahim Ayat 7 Allah menjanjikan tambahan nikmat bagi orang-orang yang bersyukur Dan mengancam dengan siksa yang pedih bagi orang-orang yang tidak mau bersyukur Tambahan nikmat dari Allah bisa berarti tambahan secara kualitas Dan juga bisa secara kuantitas Tambahan nikmat yang bersifat kualitas adalah Keberkahan dalam nikmat yang kita rasakan Mungkin rezeki kita Penghasilan kita Gaji kita Masih tetap Dan belum naik Akan tetapi Karena kita bersyukur Maka Allah menambah nikmat-nikmat yang tidak pernah kita bayangkan Karena bersyukur Allah mengaruniai kesehatan kepada kita Sehingga kita tidak perlu berobat Karena kita bersyukur Allah memberikan ketentraman dalam hati dan jiwa kita Sehingga kita merasakan hidup ini sangat tenang Karena bersyukur Allah memberikan kedamaian dalam keluarga kita Sehingga kita bisa mengatakan apa yang dikatakan Rasulullah S.A.W. Bayti Jannati Rumah tanggaku adalah taman surgaku Selain secara kualitatif Tambahan nikmat dari Allah bisa juga bersifat kuantitatif Gaji bisa bertambah Tunjangan meningkat Ada pemasukan-pemasukan dari segala arah tanpa hiduga sebelumnya Semua itu bisa terjadi dalam diri kita Apabila kita mampu mensyukuri nikmat Allah Selain itu Orang yang bersyukur akan mendapat limpahan pahala dari Allah Kelak di akhirat akan diberikan balasan Sebab Allah memiliki asma as syakur Yang maha berterima kasih Pasti Allah akan membalas orang-orang yang mensyukurinya Dengan pahala yang melimpah di akhirat kelak Sebaliknya Orang yang tidak mensyukurin imat Allah Akan merasakan azab yang pedih Azab yang pedih bisa diberikan kelak ketika di akhirat Tetapi juga mungkin diberikan ketika masih di dunia Di akhirat Orang yang enggan mensyukurin imat Allah Diancam dengan api neraka Dan di dunia Orang yang tidak mensyukurin imat Allah Dihilangkan berkah dalam kehidupannya Kau musimil muslimat rahimah kumullah Kiranya cukup banyak Contoh dalam kehidupan kita Betapa banyak orang yang secara materi mereka berkecukupan Rumah megah Mobil indah Istri cantik Anak banyak Tetapi kehidupan tidak bisa harmonis Betapa banyak orang kaya Yang laki-laki berwajah tampan Yang perempuan berwajah cantik Harta mereka melimpah ruah Ingin apapun mereka bisa menuruti Tetapi ternyata rumah tangga mereka tidak bahagia Suami dan istri saling selingkuh Anak-anak mereka terjebak dalam pergaulan bebas Mengkonsumsi minuman keras dan obat-obat terlarang Nausubillah Harta yang mereka miliki Bukannya memberikan kebahagiaan bagi mereka Tetapi justru mencelakakan mereka Karena harta mereka bisa mencari pasangan lain Karena harta anaknya bisa membeli minuman keras dan obat-obat terlarang Rumah tangga mereka tidak tampak sebagai rumah tangga surgawi Sehingga tidak pantas mereka mengatakan Bayi Tijan Nati Rumah tanggaku adalah surgaku Akan tetapi mereka lebih pantas mengatakan Bayi Tinari Rumah tanggaku adalah neraka bagiku Lalu apa manfaatnya kekayaan mereka Apa manfaatnya istri cantik atau suami yang gagah Apa manfaatnya harta yang melimpa Jabatan tinggi Nama yang tersohor kemancan negeri Jika hidup tidak pernah bahagia Sebaliknya Betapa banyak kita mendapati orang-orang yang miskin Istri tidak begitu cantik Atau suami tidak tampan Tetapi mereka pandai mensyukuri nikmat Rumah tangga mereka bahagia Meskipun kadang problem rumah tangga tetap selalu ada Tetapi problem itu tidak membuat rumah tangga mereka hancur lebur Bahkan kadang-kadang problem itu bagaikan paku yang semakin merekatkan hubungan mereka Lalu bagaimana cara mensyukuri nikmat tersebut Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mensyukuri nikmat Allah Pertama dengan lisan Yaitu Lisan mengucapkan Alhamdulillah Sebutkanlah nikmat Allah Karena Allah berfirman Dan terhadap nikmat Tuhanmu Maka hendaklah kamu siarkan Kur'an surat aduha ayat 11 Memberitahukan sukacita kita tanpa adanya niat untuk menyembungkan diri Adalah termasuk bentuk mensyukuri nikmat Allah Ceritakanlah nikmat yang diberikan oleh Allah Karena betapa banyak orang yang hanya bisa menceritakan penderitaan Dan keluh kesah kepada orang lain Seakan-akan Allah tidak memberikan nikmat kepadanya Selain bersyukur dengan lidah Kita pun harus bersyukur dengan perbuatan Bersyukur dengan perbuatan bisa kita lakukan dengan menjaga nikmat Yang diberikan kepada kita Dan menggunakannya di jalan yang Allah ridhoi Menggunakan mata untuk membaca Al-Quran Menggunakan lidah untuk berzikir Menggunakan tangan untuk menolong orang lain Menggunakan kaki untuk melangkah ke arah kebaikan Semuanya adalah bentuk-bentuk syukur kita kepada Allah Betapa banyaknya orang yang ingin mensyukuri nikmat Allah Tetapi salah menempuh caranya Mereka mengadakan acara syukuran Tetapi acara yang diadakan Tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Mengadakan acara syukuran dengan menggelar konser Yang penyanyinya mengumbar aurat Mengadakan syukuran dengan acara-acara yang berbau kemusyrikan Mengadakan syukuran dengan mengadakan acara-acara Yang memungkinkan di dalamnya terjadi kemahsyatan Juga merupakan bentuk mensyukuri nikmat yang salah Syukur nikmat yang sungguh-sungguh akan melahirkan kekuatan yang luar biasa Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW Solat hingga kedua kakinya bengkak Lalu Aisyah bertanya Wahai Rasulullah Mengapa engkau masih melakukan ini Padahal Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu Dan yang kemudian Lalu Rasulullah SAW menjawab Aisyah Tidak senangkah aku menjadi hamba yang bersyukur Subhanallah Rasa syukur di hati Rasulullah SAW melahirkan kekuatan Untuk melaksanakan solat sampai kedua kaki beliau bengkak Sungguh berbeda dengan kita Yang jika bengkak kaki maka malas untuk solat Kekuatan syukur nikmat yang lain adalah Dengan melimpahnya nikmat yang diberikan oleh Allah SWT Ini seperti yang terjadi pada Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman SAW senantiasa mensyukur nikmat dari Allah Sehingga Allah menambahkan terus kenikmatan kepada beliau Kenikmatan duniawi beliau sampai kepada puncaknya Karena beliau memiliki kerajaan Yang tidak dimiliki oleh manusia dan jin Sebelum dan sesudahnya Kau muslimin wa muslimat rahimahkumullah Tersebutlah kisah sepasang suami istri Yang anaknya menderita sakit parah Secara medis penyakit anaknya tidak bisa disembuhkan Kedua orang tersebut tidak berdaya Mereka tidak mengetahui bagaimana cara mencarikan kesembuhan Secara medis anak mereka tinggal lima hari lagi Akhirnya mereka melakukan sesuatu yang unik Mereka bukannya mengeluh dan meratap Tetapi mereka malah merasa bersyukur kepada Allah Mereka berterima kasih kepada Allah Karena telah memberikan anak meskipun Tidak berumur lama Mereka mensyukuri hari-hari yang tersisa Dan bagaimana hasilnya Luar biasa Justru karena syukur nikmat itu Allah menurunkan keajaiban kepada anaknya Anaknya perlahan-lahan sembuh Dari penyakitnya Sebenarnya begitu banyak Keajaiban-keajaiban Orang-orang yang bersyukur Akan tetapi Alangkah lebih baik Jika kita menambah satu kesaksian lagi Sebagai orang yang bersyukur Syukurilah nikmat dari Allah Dengan lidah dan seluruh anggota badan kita Lalu dapatkan keajaiban yang terjadi Apakah kita akan mendapatkan keajaiban Dengan rezeki yang melimpah Ataukah kita akan mendapatkan keajaiban Dengan kesembuhan dari penyakit Ataukah kita akan mendapatkan Dengan kemudahan menuntut ilmu Wallahu'alam Tetapi Satu hal yang harus tetap diingat Bahwa jika nikmat disyukuri Pasti Allah akan menambahnya Semoga kita menjadi orang-orang Yang mensyukuri nikmat Allah Dengan meningkatkan ibadah kita Dan semoga syukur kita Dihitung sebagai pahala oleh Allah Dan dengan syukur tersebut Allah menambah nikmat Yang diberikan kepada kita Demikian yang dapat disampaikan Terima kasih atas perhatian Mohon maaf atas kesalahan Hadhanallah wa'iyyakum ajmain Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian